Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Jahe merah Nah ini sudah mulai ini gambaran-gambaran keimanan untuk menggambarkan orang-orang yang beriman itu Benjing-benjing Kalau ini menggambarkan orang-orang munafik, orang pasik, orang musyrik, orang yang tidak beriman Dan orang yang tidak percaya dengan ayat-ayat gusti Allah Nah ayat itu kan ada dua Ayat kauliyah, Al-Quran itu istilahnya itu ayat kauliyah Ayat-ayat yang menunjukkan kalau gusti Allah itu sagen ngendiko Yang kedua ayat kauliyah Nah ayat kauliyahnya ini kalau ayat kauliyah itu bentuk nadiron Nah sekarang basiron Nadir itu peringatan Berita yang menakutkan itu namanya nadir Kalau alam nadirnya itu dengan gempa bumi, dengan bencana Itu nadirnya alam itu Basirnya alam itu dengan tumbuhnya bermacam-macam tumbuh-tumbuhan Makanan, buah-buahan, sayuran Itu basirnya alam Nah sekarang basirnya Jadi sebetulnya sama saja Kayak ayat Al-Quran itu bentuknya dawuh, peringatan Nah kalau alam semesta bentuknya menggeliat Makanya kan Oleh karena itu monggo kita yang beriman ini Ditingkatkan imannya Ditingkatkan imunnya Konon minggu-minggu terakhir ini Yang terpapar juga semakin merajarilah Kata teman saya dokter di rumah sakit dokter sutomo Oleh karena itu hati-hati tetap kita waspada Jaga jarak Moncongnya Dengan banyak ditutup itu mudah-mudahan hati kita Banyak istighbar, banyak sholawak Pun ngantos pikiran sih, werno-werno Dalam raka meningkatkan imun juga Boster spiritual Dan boster nutrisi A'udzubillahiminasyaitonirrojim Bismillahirrohmanirrohim Wa bashirilladina amanu Wa amilu sholihati anna lahum jannatin tajriming Tahtihal anham Wa bashir Wa bashir itu Pil amar Wa bashir Ahbir Dulu ini yang dapat perintah itu Rasulullah Nabi Muhammad Bismillahirrohmanirrohim Hei saiki Wahai panjang Nabi Awai kabar Gembira Bashir itu kabar gembi Kabar gembira Nah kalau Tidak ada yang meneruskan tugas Kerosulan Nah kan buntu kan akhirnya Wa bashir Kenapa dibahas Bashirilladina Karena Berhubungan dengan Alif Wa bashir Alladina Wa bashir Pil amar itu Majum Dicacem A'eh akhbir Tegesai awai kabar Gembira Syiroh kanjang Nabi Muhammad Nah sekarang Yang mudah-mudahan Makanya kita itu butuh Orang yang Selalu Bisa menjelaskan Al-Quran Itu butuh Mudah-mudahan setelah kita Generasi putra putu Panjenengan Gye Wanten Singsaget Mudahmu Mudah-mudahan Singsaget Sampungadar Nopo dereng Putra ne Nopo putu ne Singsaget Ngewakili Supados Ada yang melanjutkan Ya memang sekarang Sudah Alhamdulillah Dengan teknologi Dengan bantuan Ke apa namanya Ada Tulisan Ya Kalau seperti dulu Coba bayangkan Kalau dulu itu Sekarang Kandos Tafsir Jalal Nikimawan Wanten Terjemah Sajowo Terjemah Bahasa Indonesia Terjemah Itu sudah Jangan Kalau Moco-mocoan Sih Saget Terjemah Seperti Kebetulan Kebetulan Terjemah Hati ini yang Makanya Makanya ada istilah Syariat Terjemah 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 itu belajar tasawuf sering disalahpahami juga dianggap Torikoh itu masuk gerakan-gerakan wirin contohnya Naksabandiyah, Kodiliyah Shadiliyah Shatoriyah Tizaniyah itu organisasi perkumpulan jamaah Torikoh Torikoh disini gerakan yang belajar mengumpulkan sekelompok jamaah untuk bisa wirid bareng wirid bareng dan yang itunya itu yang membangun sistematika auron-auronnya itu yang mursid-mursidnya itu mursid itu pembimbingnya mursid juga begitu turun-temurun bercalon jadi itu nah sebetulnya yang dimaksud Torikoh dalam konsep syariat Torikoh itu lakunya ruh ruh itu apa tugasnya ruh itu kuliluhu kan min amri robi ruh itu harus kenali zat yang maha punya ruh itu yang punya gusti Allah robinya nah tugasnya ruh itu tugasnya ruh itu nginjen-nginjen kenapa nginjen-nginjen nginceng nginceng kahananipun wujudipun gusti gusti Allah supaya kita bisa apa Allah zina yazgurun alloha qiyamawak mudaw wa'ala junub bihin jadi ruh itu tugasnya ruh itu nginjen-nginjen ngingat-ngingat kahananipun gusti Allah dengan apa dengan kalimah toibah nah makanya dilatih koyok masuk Torikoh naksabandiyah kodiriyah ada naksabandiyah syadiliyah seperti ada naksabandiyah penkholidiyah seperti almarhum profsyeh itu itu termasuk itunya naksabandiyah kholidiyah kalau yang joso Torikohnya ya rota'i apa ya musta'in ya iromli almarhum bahaya iromli itu nama naksabandiyah kodiriyah kalau abah anom itu ik apa nakit apa nah ada istilahnya nah di Indonesia ini ada istilah jamnya Torikoh almutabaroh anahdiah oleh NU dikumpulkan ada kurang lebih 29 macam Torikoh jadi nah itu latihan sebetul itu baru pada media bersa bersama dalam rangka ya opo hati itu makanya ada apa ada dikir kopi dikir si siri nah siri itu ngelatih bendruh itu tugasnya itu bagaimana nginjen nginjen nah yang ketiga hakikat hakikat itu ambai hati hati itu indikatornya hati itu oh no kerenteng kerenteng itu ada dua kerenteng api dan kerenteng oh tugasnya kita itu apa kerenteng api to namanya sing diangan-angan sing api mawan bupun sing saya sing Allah-Allah pun buatan angan-angan nah tiang ini kalau angan-angan sepun saya maka muncullah takhliyatul qolbi anil asofil mazmumah watahliyatuhu bi asofil mahmudah fayasduruminhu af'alul jamilah yang niku kalau angan-angan hati nepun saya maka yang muncul itu af'alul jamilah perbuatan perbuatan jasad ingkang saya sebab hati ini yang yang menjadi imamnya jasan ala inapil jasa dimuduhotan ida solahat solahal jasadukulu wa ida fasadat fasadal jadasadukulu ala wehyal kol kolem makanya kalau jenengan ingin tiang saya ya ati ini ini secara resi ati ini resi perbuatan yang mesti saya nah yang terakhir usir usir itu rosso rosso itu hanya satu tugasnya merasakan pujunipun kehadiran pun Allah subhanahu wa ta'ala makankan ala zina ya dikurun allaha qiyam mawakum mudaw wa ala junubihim wayat tafakkaruna biakhalkis sama wati wal ar makhal laktah hada batila subhanaka fakina adha banal selamat sulat alih inggon 190 disitu itunya koneknya itu makanya iman ini ditoto malih monggo sodaku billah ayat tegasipode beneraken soposi ala dina bilahi marang gusti gusti Allah beneraken ini dihalal oleh hati makanya ini gusti Allah itu ininya membuat teka-teki kepada kita itu memang misteri betul kan aku cedek nang awakmu cedek aku itu luwi cedek tinimang ulat leher sing ono nang gulumu akrabu ilahi min hablil wari wami lulan podo agawes oposi ala dina as soli hati ing perbuatan perbuatan sa sa soli hati itu manfaat untuk orang lain jadi amal apa saja tidak untuk dirinya soli hati tapi untuk orang lain itu namanya amal soli soli alhamdulillah ngatur suhun ibu tenggor rohani jadi ini jadi plongan suaranya jadi palas bayane saking yang disebut soli hati bayane saking nopo mawon minalfurudi wanna wafili tegesi saking perbuatan perbuatan kangden pardu akan wanna wafili perbuatan perbuatan kangden sunat akan monggo dilakoni nopo mawon nopo yang diperintahkan oleh gusti Allah semaksimal mungkin kita bertekan untuk mampu melaksanakan nah kenapa ada yang wajib ada yang sunah ada yang mubah ada yang makruh ada yang hak haram itu hubungannya dengan kemanfaatan dan implikasinya yang wajib itu manfaat untuk dirinya untuk keluarganya untuk orang lain dunia ngantos akhirat manfaatnya itu ya begitu yang yang sunah ya di bawahnya wajib tentu yang mubah boleh milih laksanakan monggo buat monggo cuma ngapunten dalam islam ini menurut pala ulama usul fakih yang lima itu bisa berubah sangat tergantung kepada sabab ada tiga namanya hukum wan wani ada sababnya sababnya ngeten maka akibatnya ngeten contoh apakah sholat itu selamanya wajib boten kan ibu-ibu yang head boten wajib jadi jangan dikira sholat wajib selamanya belum tentu karena ibu-ibu yang head tidak perlu sholat dan tidak perlu diganti enggak perlu diganti enak dapat istirahat bapak-bapak juga begitu kalau bapak-bapak tidak pernah head makanya sholatnya terus selama tidak ada ujur syar'i enggak ada masih ada jadi ada sabab syarat manek jadi ada syaratnya jadi kewajiban dalam islam itu ada sababnya ada syaratnya kalau syaratnya tidak terpenuhi makanya dalam islam itu kan al-aslu fil ibadah at-tahrim sebetulnya hukum asal ibadah itu hukumnya hak haram artinya ibadah itu ojo ngarangarang karo pede dewe ada atu aturannya sholat sholat habis asal oh biar ini biar dianggap rajin kan antara maghrib apa asal dengan maghrib banyak waktu luang daripada nganggur tak sholat ayo kebetulan angsal jadi ada waktunya gak sembrono yang tahrim apa yang ikloh makruh makruh itu merugikan yang makruh itu merugikan yang tahrim apalagi yang haram itu merugikannya luar luar biasa makanya bagi orang-orang yang bisa memanfaatkan perilaku amaliyahnya itu selalu bermanfaat maka kata Gusti Allah bashir we iloh we ilah we i we itu berilah kabar gembi kabar gembira nah nah sabab syarat manek dalam kewajiban melaksanakan hukum islam itu menjadikan hukum islam itu ada yang wajib kapan wajib kapan sunah kapan mubah kapan makruh dan kapan hak haram jadi jenungan umpamanya apa contohnya nikah nikah itu hukum asalnya mubah jadi panjelengan kalau buat nikah buat nopo nopo sing jalar jalar sing joko joko masih gak usah gue di bojol gak popo sing wedo juga gitu gak usah punya suami buat nopo nopo karena hukum asal nikah itu mubah mubah tetapi kalau ada ketakutan nah sing lanang-lanang saya ke hp ini itu usah aneh-aneh di youtube-nya aneh-aneh di facebook-nya aneh-aneh di facebook-nya apalagi nopo mawan ano akhirnya membuat hasrat biologisnya itu menggebu-gebu apa menggebu menggebu-gebu nah kalau hasrat biologisnya menggebu-gebu ya segera nikah ya karena apa kalau tidak nikah maka akan terjerumus kepada berbuat zina nah berbuat zina tuh haro makanya kalau panjangan dengarkan hutbah nikah ahalan nikah waharomasi sifah jadi isi kumisam ada ininya ada maka kalau sudah seperti itu nah dari mubah itu naik hukumnya jadi su sunnah an nikah sunnah nah kalau di atas itu sampai khawatirnya nemen waduh ini ya apa ini manuknya tuh kok berbunyi terus semuanya yang perempuan juga begitu bagaimana ini kok sudah melihat orang laki-laki itu sepertinya wah melihat orang bapak apalagi kalau lihat ganteng sedikit ganteng atletis simpak pisan wah bayangannya yoboh laki-laki itu nah kalau sudah seperti itu hukumnya wah wajib sebab kalau tidak segera nikah mesti akan mencari ya kalau lubang pintu lubang jendela yang dicacepit lubang jendela banyaknya gak bisa ibu-ibu umpamanya sekedar apa saja yang penting nah itu kan nah itu jadi perubahan-perubahan itu ada saksababnya seperti haji walilahi ala nasih hijjul baiti manis tatong'a ilahi saksabila nah tahun 2020 kita sepakat haji tidak boleh dulu karena ada pandem pandemi kan karena apa karena menggang bisa membahak bahayakan istilahnya itu ada doror jadi enak jadi enak sebetul melaksanakan agama Islam itu tidak boleh sampai terjerumus kepada doror dan diror nah tahun ini wawahu alam tahun ini ya mudah-mudahan mawon pandeminya mudah berakhir dengan ditemukannya vaksin ya segitu namanya ikhtiar lah dengan gusti Allah walaupun ya sangat tergantung juga kalau sodaku bilahnya ini kurang saiz itu kurang temenan tanpa tanpa merajalela kejahatan kemaksiatannya ya wawahu alam ya kita berdoa saja makanya mohon izin kenapa saya doa kunut nazilahnya didau kan Allah madfa' anal bala' aduh gusti punggiyopan jenengan mengangkat bala' wal wabak wal amrod watta'un warohi warohi itu ya angin kencang puting beliung itu wazal zalati wazal ma'i wadam dengan banjir badang dan pertumbuhan darah wafitanil jini wal inshi wa syaiton fitnah bangsa jin bangsa setan bongso menuso nah itu malayak sipuhu gairuk tidak ada semuanya itu yang bisa menyelesaikan yang bisa menuntaskan yang bisa mengangkat selain panjeneng panjenengan wahedat mahaqwa woso jadi kita mepet ya kalau oleh karena itu dengan ada waktu contohnya nunsewu bu yang harus bersyukur jengan itu kalau disukani sakit sakit itu wajib disyukuri tetapi wajib diikhtiari syukurnya berarti masih bisa ngerasa ke tidak enak ya kan mudah-mudahan ini jadi cuwilan untuk menghindari siksana neraka makanya orang sakit orang yang beriman mendekati sakit itu bonus sebetulnya bonus bekne sakit nyicil ngurangi rekreasi di neraka karena itu bersyukur jangan di ngerak soalannya jangan di ngeruk ngeruk soalannya semua kalau botan sakit kita botan tahu nikmatnya minum ya wedang jahe karena rosonnya pahit cedoyokan kalau sakit alhamdulillah anna aibi anna anna lahum anna sungguh nah aibi anna diartikannya tegesai kalawan satu huni ikulahum tetap ingatase manfaat ingatase si ala dina amanu wa amilu solihati akhirnya kembali situ anna janatin janatin itu sebagai isimnya dari anna makanya dibaca janatin janatin mupron piro-piro surgo janat itu jama karena surga itu bukan hanya satu pokonon ada berapa ada tujuh macam ya kalau saya ini gak usah sing dubur dua kene emper surga mawan pun alhamdulillah kalau ini gak mikir aneh-aneh kene emper surga mawan pun makanya di dalam sulal akrob itu ada gambaran akrob kan dua sisi ada yang orang itu hidupnya itu di tengah-tengah menurut orang-orang muktajilah itu baina almanzilah baina almanzilatain jadi kalau dapat angin suarga alhamdulillah bahagia selewir selewir angin suarga tapi begitu dapat tempaan angin rokok mawazubillah min kita ini gak usah dubur-dubur di emperan surga mawan alhamdulillah makankan adanya ada sair kan ilahi lastulil firdausi ahla wala wala akhwa alannaril jahili jahili li tau batau wa ghafir dunubi fa inna ka ghafir udambil adini itu kan ngel ini semacam apa ekspresi kengenesan Duh Gusti Ingmah kuwawos kan Kuloniki botan layak panjenengan tempat akan di surga pirdos pun ngoten saya sepun begitu juga ulangkupun botan urun ditempatkan di neraka-neraka ya memang menusukkan harus inilah wabli kan makadu kalau kadang-kadang mobil panjenengan sakit nerima atau batu loh dari napa dari semua dosa-dosa yang pernah kita lakukan Pak Inaka panjenengan itulah zat isi moho nyepu nyepuro nah ternyata konon itu syairnya abu nawas sampai ada yang mensunahkan sunahnya itu bukan sunah maksur ya menganjurkan habis Jumatan kalau bisa ya sebetul bukan habis Jumatan yang nganggur-nganggur niku panjenengan hilah hilah tengah nganggur-nganggur ini memang kita merumpi mendengarkan sesuatu yang tidak bermanfaat yo kan lumayan ngel-ngel apa istilah meringi-ringi lah dihadapan Allah subhanawat itu kan syair yang meringi-ringi Duh Gusti Ingmah kuwawos Kuloni kebutan pantas panjenengan tempat akan surga pirdos tapi Gusti kuloni ke ampun kalau panjenengan tempat akan tengah api nah neraka Hai ayah ada Iko yang dimaksud janatin itu yaitu rupa neka dosnopo gambaran surga niku hada Iko datak syajarin wa masa kina tegeset taman hada Iko tuh kuaman yang indah data syajarin dimana taman yang indah itu penuh dengan pepohonan wa masa China dan penuh dengan pila-pila lah kalau bahasa kita masak itu kan jadi apa ya gambarannya akhirnya kan kaya orang-orang bikin apa pila di batu ya kan dipacet di trawas gambarannya kan ada pohon yang rindang yang indah piunya luar biasa mana ada piunya barang sinar singgung negara filan atau di Bali diiklankan yang sedemikian apa sedemikian dahsyat ditambah lagi bidadarinya yang cukup pakai tangkop apa pakai bikini gambaran seolah-olah sebenarnya tajrikang lumaku lumaku itu ngalir disini minta tiyasaki ngisore sajaroh atau janah ya ya Aetah tiyasjari teges tinggi soren awaku udah jadi ada pila-pila yang mewah-mewah ternyata Syekh Ali Al Jaber itu punya komplek vila mewah juga ya luar biasa kalau JJ Abdul Razak kira-kira vilanya atau rumah kontrakan kontraktor rumah kontra kontraan sebenarnya luar biasa memang di daerah puncak sampai-sampai ketika Yeser Arapat jalan-jalan ke puncak hadihikit atun mingkit atil jannah gua jadi taman ini seperti potongan dari sebuah memang Indonesia itu luar biasa Hai panjengan pun jalan-jalan berapa pulau di Indonesia cobi panjengan itu sintensi yang pun haji coba angkat tangan ini yang sudah haji dan umroh nada berapa Hai yang sudah haji dan umroh Hai sambun hajing eh nah wajib pampang Pajuwano ibu-ibu sambun cobi panjengan kalau haji itu pernah enggak jalan-jalan di siang hari jangan di malam hari malam kelihatan itu yang ada kan disana tuh hanya batu dan hamparan Pak pasir buat tuju batu atos lagi coba kalau jengan jalan-jalan di Kalimantan di Sumatera apalagi kalau salin panjengan ngantos lombok barang siapa yang tahu lombok di sana ada pantai yang atau ya jangan jauh-jauh lah antara tulung agung ngantos tergalek mawon ya kan ada popo ada parigi bahkan ada lagi ya apalagi kalau diteruskan Sampai mana pacitan dari pacitan terus ke barat ke Karanganyar ya kan Oh Solo sampai ketemu waktu terus ke selatan lagi ke Jogja itu ya terus ke barat Pak itu luar biasa ini ya Alhamdulillah saya di Jawa Timur itu tidak ada satu kabupaten pun yang belum saya injai Alhamdulillah dari mulut Banyuwangi sampai ke sempol barang ada orang bodohnya ada sempol sempol itu indah Pak sempol itu apalagi Banyuwangi Bondowoso kawaijen ya luar biasa ini jadi gambaran surga itu memang Indonesia lah kalau digambarkan makanya orang yang tinggal di Indonesia itu kalau tidak bersyukur itu zolimnya mungkin siksanya akan lebih besar daripada mereka-mereka yang tinggal di timur-tengah di timur-tengah olehkan kemonggo mungkin antara bapak-bapak juga ada yang punya ini ada punya vila di batu tak apa pula di tretes apa pula di pacet apa pula di prigen di prigen itu kan ada air mancur ya juga itu ada air terjun juga itu di prigen dan bagus juga ternyata tajrimintah tihal anharu piro-piro sungai almiyahu tiga seba banyu wanahru utaya itu menurut orang Arab karena orang Arab itu dulu gak tahu apa sih jengin nahar itu tajimintah tihal anharu ya kalau Indonesia itu nahari biasa ada sungai Brantas ada sungai Bengawan Soto ada Ngarai ada nah kalau orang Arab sampai dijelaskan wanahru utawi sungai ikau modu'uladiyajripihil ma'u tegese tempat dimana air mengalir itu perlu dijelaskan karena ngkono angel pak jengin sungai itu hampir tidak ada yang ada itu ada namanya sungai tapi sungai kering di kita kan jarang langsung nah karena itu kita tutupkan kulama rusiku minha kulamata kalengwispodo nikmati minha saking suargo saking janah Hai utimu tegese podo memakan makan makanan yang dihidangkan di surga dari macam-macam buah-buahan itu emin samara min samarotin Rizkon kolu hadalari rusikna minkoblu wautubihi mutasabiha nah ini saya jadi jadi kena apa istilah tuh dari sekian banyak buah-buahan itu ketika dihidangkan ditemukan rasanya dan ternyata buah-buahan di surga itu banyak bentuknya yang serupa yaitu mirip-mirip tetapi aneh mirip rupane nanging wayak talipu to man nah mirip rupane jadi yusyab yusbihu baduhu bakbon mutasabihan itu diartikan yusbihu baduhu bakbon launan ya jadi kalau rupane mirip-mirip tapi aneh yang rupanya mirip-mirip itu wayak talipu lan werno-werno apa neto manrasane di kita kan alhamdulillah ada mangga gadu mangga golek mangan mana lagi mangga podang jadi hanya jenis mangga saja sudah berapa jenis itu dan rasanya B beda-beda makanya kalau orang-orang Arab yang tahu Indonesia wah beneran di Indonesia ini sudah surga gambarannya gambarannya kalau surga nanti makanya nanti ada perdebatan sebetulnya gambaran surga dan neraka itu masuk dunia rasa apa dunia empirik rasa di sini ada perdebatan antara Imam Ghazali dan namanya ini dan ininya itu tidak sejaman tetapi dua ulama ini berdebat secara imajiner secara ideologi apa secara rasional ya ada yang mengatakan manusia itu nanti ya mulbaas tuh jasadnya dan pik fisiknya tetapi banyak juga makanya yang dibangkitkan manusia itu sebetulnya rasanya saja jadi yang balik nang akhirat itu nanti nanti rasa makanya begitu mati itu rasa kita bangkit disitu rasa bahagia dan rasa sengsara-sengsara nah ya kita mana yang ini ya kita wawu alam semuanya ini menyakut masalah keyakinan tapi yang jelas rasa itu indikator yang ada di dalam diri kita yang bisa melampaui ruang dan waktu-waktu nih rasa itu yang jadi ini indikator makanya mensewung mudah-mudahan ada ada yang bereksperimen maksudnya bereksperimen mati duluan supaya tahu jadi jadi surga makanya kan Imam Ghazali itu kan memberi isyarat sakratul maut itu sebetulnya omul baas isyarat gambaran saja jadi kalau jengan ingin mengetahui bagaimana gambaran jengan ya umul baas itu ya sakratul maut karena disitu orang itu sudah diberi isyarat apakah akan kembali kepada merasakan bahagia selamanya atau merasakan sengsara seselamanya karena ini kan semuanya pendapat ya pendapat para ulama ya bukan oleh karena itu kalau ingin bukti saya kadang-kadang kepingin juga bu ingin cepet-cepet kadang-kadang nunggu nyoskang elan uswara dulu weh maribu weh warg ternyata kululah imin laimun ilana makanya ada pepatahkan kuluna imin laimun setiap nikmat di dunia tulang imun akan sirna makan jengan pun ini pun apapun terlalu berlebihan lah makanya kalau bisa itu Mari kita apa investasikan untuk membawa apa menyongsong kebahagiaan abadi ya kalau yang punya rumah dua bu satu di jariahkan atau diwakupkan karena ternyata anak ini juga punya nasib sendiri-sendiri sendiri-sendiri makanya kalau jengan punya rumah dua apalagi punya rumah tiga pun kata-katalah satu saja yang dua sodakohkan berwakupkan sumbangkan ke masjid umpama kalau mau selamat dunia akhirat punya uang satu miliar namanya ya 500 juta separohnya untuk bekal di dunia separohnya lagi untuk bekali akhirat punya mobil dua yang satu Hai berikan kepada yang bermanfaat biar jadi mobil yang lebih mewah lebih indah jadi kendaraan yang lebih indah di surga nanti saya yakin bisa cuman makanya paling berat kalau sudah berbicara Hai pitukon bahasa jowonya itu pitukon pitukon tuh ngetokno bongsodu dunia bongsodu dunia Hai nah walahum lan iku tetep ing dalam suargo ya walahum lan iku tetep ing atase ala dina amanua amilu soli hati humnya itu kembali kepada siapa lan iku manfaat kebagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh lain dalam raka ini maksud saya saya ngomong tadi itu kalau punya rumah dua udahlah satu-satu tak jual bikin mesjid darul hikmah yang lebih keren lagi wah biar menikmatinya keren atau bikin sekolah nah dengan kalau bisa bunga dalam raka filahum ini walahum lan iku manfaat kangen ala dina amanua amilu solet fiha ing dalam janah nah ini ibu-ibu jangan iri adz wajun mutoharatun utawi piro piro widada bidadari nah tapi jangan khawatir termasuk jenengan semua apa saya punya cemburu enggak kira-kira di surga katanya ibu-ibu karena apa bapak-bapak ini ini nakal wah minal huri wa gairiha ada yang menafsiri wa gairiha itu istri-istri yang dibawa dari dunia ini kalau sama-sama suksur surga makanya Imam Gojali untuk menjembatani supaya bapak-bapak tidak tidak terlalu apa-apa wah kalau bapak-bapak akan dijamin dapat bidadari yang cantik-cantik yang mutoharatun itu yang disucikan disucikan dari apa minal haidi wakulu kodarin wakuli kodarin jadi perempuan yang tidak pernah kentut kalau menurut kita ini apa tafsir imnu kasir itu cirinya mutoharatun barung tuh satu tidak pernah head tidak pernah nipas tidak pernah kentut tidak pernah pipis bayangkan karena sucikan luar biasa lah tidak pernah mengeluarkan ketek tidak pernah meluarkan upil tidak pernah mengeluarkan kopok tidak pernah mengeluarkan iler kan kok kadarin kulit kodarin kadarin kodarin kotoran-kotoran ya bangsa upil ketek kemudian iler kopok mana di surga itu gak ada itu ibu-ibu dijamin dan ibu-ibu gak perlu pak bule gak perlu sedo gak perlu makeup gak perlu apa namanya parfum itu gak perlu nah jadi kalau ibu nanti ke surga bu hilangkan semua itu tidak akan dibawa itu parfum makanya daripada panjenengan parfum supaya tidak menimbulkan fitnah lebih baik untuk beli parfum gunakanlah masuk um umplu ben kaya anak-anak ya kita ini pakai parfum wangi-wangi tahu-tahu maka habis makan bakso yang bawangnya banyak tahu-tahu keringatnya bau ya kan ya parfum tambah keringat bau pisang kan tambah nggak jelas ini kan lebih bagus kan daripada untuk beli parfum ya setah masuk na umplung mayalah ben kaya anak-anak ya ya sudah lah alami mawan yang penting ainer biatiful cantik hatinya insya Allah cantik hatinya kenapa kita tuh dijamin orang yang bersih hatinya orang yang selalu banyak ingat kepada Allah hatinya dari wajahnya itu akan terpancar cahaya gak perlu pakai make up-make upan bu makanya kan make up ini didesain supaya seolah-olah kan mengkilap-kilap tahu kan apa jenis apa bu yang kelihatan mengkilap-kilap pakai totol-totol merah pakai putih dan karena gambarannya supaya ya daripada untuk itu hanya karena keringat apalagi musim hujan keciper banyak hujan aja langsung ambyar ambyar ya kalau menurut saya lah lebih baik masukkan ke make up akhir akhirat niati gusti kulo damel make up benjing ben suami kulo tambah seneng di akhirat nanti wah daripada seneng nadidunya mari disenengi mari terus diseneni kalau di akhirat kan disenengi terus tidak mungkin akan diseneni diseneni pilih bundi cobi wahum utawisi ala dina aman wa amilu soli hati piha ing dalam surargo ing dalam jana kholidun 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 ay maki sunat teges tetap abad dan bu layap nuna walayak tidak akan rusak nah ngeh jadi kalau punya make up nya cukup satu kali untuk selamanya pakai parfumnya cukup satu kali untuk selamanya makanya daripada untuk membeli parfum di dunia yang harganya sampai puluhan juta ya apalagi parfumnya artis pun miru-miru artis atau bapak-bapak atamah iri ah kalau gitu saya gak usah ke surga ke neraka saja biar banyak biar banyak temannya karena artis-artis masuk neraka kan dulu ada ya ngoten bu ngeh nah itu gambarannya bagi orang-orangnya bertapi ini hanya bisa betul-betul terwujud kalau panjengan semua percoyok nah untuk bisa percoyok ini kan imbalan imbalan dari amilus solihat kalau amal solehnya boton-boton ya paling tidak mari kita ini mulai hal-hal yang kecil ya jangan sampai membuang sesuatu yang membuat orang su-susah jangan sampai mengatakan sesuatu yang membuat orang su-susah atau sakiti nah kemudian yang kemaksir itu jadi menurut Imam Gojali itu karena sebetulnya begitu mati itu itu sudah yaumul banget orang dibangkit dibangkitkan monggo panjengan daripada nanti masuk alam kubur sengsara lebih baik mari kita berbanyak-banyak banyak investasi untuk parfum yang bisa harumnya selamanya makeup yang bisa cantiknya selamanya makanan yang bisa rasanya enak selamanya makanya berbanyak-banyaklah kita amilus solihat Al-Fatiha terima kasih 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 terima kasih